Yang kami hormati ini, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah, Hadi Prabowo, saat memberikan sambutan pelantikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur, priode 2016-2021. Pasangan Haji Supian Hadi dan Haji Muhammad Taufik Mukri memberikan pujian. Haji Prabowo memberikan sambutan positif terhadap pencapaian yang dilakukan pasangan ini saat pelaksanaan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 tahun yang lalu, sehingga harus dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan. Pasangan ini dilantik oleh Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah, Hadi Prabowo, di Aula Jayatinga. Setelah dalam pengiru Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur yang lalu, menang dari 3 pasangan calon Bupati Kota Waringin Timur lainnya, sehingga keduanya dilantik memimpin Kota Waringin Timur untuk priode kedua kalinya. Usai dilantik, tentu sudah banyak tugas dan beban kerja yang menunggu pimpinan daerah Kota Waringin Timur tersebut. Yang pasti tetap untuk, apa namanya, tetap kelola pemerintahan yang baik, tetap kita menjadi beras utama juga untuk di bagian RPJMD, yang paling utama tetap infrastruktur, pariwisata, akan kita galakan nanti termasuk pertanian, percetakan sawah yang menindak lanjuti sekitar 50 ribu hektare yang kita bangun percetakan sawah di Kabupati Kota Waringin Timur, pertanian yang lainnya termasuk juga pendidikan, tetap menjadi beras utama, dan kesehatan juga kita akan, kemarin di lima tahun kita membangun dua rumah sakit dan kita akan membangun lagi dua rumah sakit di perde kedua ini. Acara pelantikan ini dihadiri pejabat pemerintah setempat, pemerintah Kota Waringin Timur dan perwakilan pemerintah pusat, serta keluarga dari bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur yang baru dilantik ini. Dari Palangka Raya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan. Tinggal semuanya tergantung dari Pak Sufianati dan Pak Mugri.